GEN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Baiklah, sekarang sudah beranjak di kelas 5 Tentunya kalian harus lebih mandiri Dan harus lebih semangat lagi Dalam mengikuti setiap pembelajaran Yang diberikan oleh ustadz-ustadzah kalian Baiklah, anak-anakku Hari ini kita akan belajar tentang permainan bola besar Yaitu bola basket Nah, pasti kalian sudah tahu kan Apa itu permainan bola basket Baiklah, kita simak bersama-sama Pada materi ini Pusadz-ustadz akan menjelaskan Empat hal yang ada di dalam permainan bola basket Yang pertama yaitu tentang pengertian permainan bola basket itu sendiri Yang kedua yaitu pengertian teknik dasar yang ada di dalam bola basket Yang ketiga yaitu macam-macam teknik dasar yang ada di dalam bola basket Dan yang keempat cara mempraktikan teknik dasar tersebut Yang pertama yaitu pengertian permainan bola basket Permainan bola basket adalah permainan berhubung yang terdiri dari 5 orang di setiap timnya Dengan lama atau dengan waktu pertandingan 2x40 menit atau 4x10 menit di setiap babaknya Yang kedua yaitu tentang pengertian teknik dasar Teknik dasar ini harus dikuasai oleh setiap pemain atau atlet bola basket Karena dengan menguasai teknik dasar yang ada Maka dia akan dapat bermain bola basket dengan baik Nah, apa sih pengertian dari teknik dasar itu? Teknik dasar adalah serangkaian cara yang dijadikan pedoman Agar gerakan lebih mudah dipraktikan dan lebih sempurna hasilnya Beranjak di macam-macam teknik dasar dalam permainan bola basket Teknik dasar dalam permainan bola basket itu ada 6 Yang pertama ada dribble Yang kedua passing Yang ketiga shooting Yang keempat layup Dan kelima ada pivot Terakhir yang keenam ada defense Pengertian dari macam-macam teknik dasar ini adalah dribble Dribble adalah teknik mengiring bola dengan cara dipantulkan ke bawah Yang kedua passing Passing adalah teknik mengoper bola kepada teman satu tim Yang ketiga ada shooting Shooting adalah teknik menembak dan memasukkan bola ke dalam ring lawan Yang keempat ada layup Teknik layup adalah teknik tembakan tiga langkah untuk memasukkan bola ke daerah lawan Yang kelima yaitu teknik pivot Adalah gerakan memutar badan dengan tumpuan menggunakan salah satu kaki sebagai poros untuk berputar Untuk porosnya boleh kaki kanan atau kaki kiri Dan yang keenam yaitu ada defense Defense adalah teknik bertahan yang dilakukan untuk menghindari serangan lawan Supaya lawan tidak dapat memasukkan bola ke dalam ring kita Berikutnya adalah cara mempraktikan teknik dasar dari dribble dan pivot Berikut adalah teknik dribble dan contoh mendribble bola basket yang benar Selanjutnya adalah teknik pivot Berikut adalah cara bagaimana menggerakkan kaki sebagai salah satu poros kaki untuk pivot Berikut adalah tekniknya dan video Baiklah anak-anak Itu tadi beberapa hal yang ada di dalam permainan bola basket Sementara kita hanya belajar di pengertiannya dulu Jangan lupa tugas dari US Agnes dikerjakan yaitu melalui google form atau google quiz Dan digumpulkan Sekian dari US Agnes Semoga apa yang disampaikan US Agnes dapat bermanfaat untuk kalian Selamat belajar Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh